Hai apa kabar teman-teman semua kembali lagi dengan saya di Jang Yomani channel teman-teman kali ini saya mau share cara saya membuat bakwan sayur bila teman-teman suka teman-teman boleh pencet tombol subscribe nya dulu ya teman-teman ini saya membuatnya sangat simple ya teman-teman dan barangnya sangat mudah disini ada daun bawang daun seledri wortel dan juga kol ini tepung kanji Hai dan ini tepung tarifku 5 sendok saya bikin saya lebih suka banyak sayurannya ya teman-teman Hai teman-teman langsung saja saya masukkan sayur-sayurannya teman-teman tadi tangan saya sebelum memulai masak-masak sudah saya cuci ya teman-teman saya memakai banyak sayur ya teman-teman karena saya lebih suka sayurannya langsung saja kita aduk-aduk dan teman-teman ini bumbunya sangat simpel cuman garam kaldu sedikit maik micin dan juga bubuk ketumbar karena tadi tidak sempat ke video ya teman-teman menaruhnya bumbu kita aduk lagi langsung saja aku aduk-aduk seperti ini teman-teman baru tak tambahin sedikit air teman-teman bisa icipin rasanya sesuai seleranya ya teman-teman kalau kurang gurih atau kurang asinnya nah seperti ini ya teman-teman saya adoninya langsung saja saya panaskan minyak dan ini saya kuyur-kuyur pinggirnya biar tidak lengket kita tunggu sampai panas ya teman-teman baru kita tuang satu sendok sayur ini cocok buat cemilan di waktu musim hujan seperti ini ya teman-teman dan tidak menguras kantong pastinya terus saya kuyur-kuyur pinggirnya seperti ini biar tidak lengket dan mudah dibalik ya teman-teman jika teman-teman punya tips yang lain bisa komen di bawah sub indo byn sesudah kering terus kita angkat ya teman-teman seperti ini kita lakukan semua sampai selesai nah seperti ini ya teman-teman penampakannya bakwan sayur bila teman-teman suka bila bisa pencet tombol subscribe nah sekian dulu ya teman-teman semoga teman-teman suka dan bermanfaat buat teman-teman semua salam sehat see you